Halo guys, semuanya bersama aku Iqbal Jadi video kali ini kita akan membahas tentang ikan piranha aku ya guys Jadi si ikan piranha ini aku niatnya bakal coba buat dikasih makan ikan lele guys Jadi seperti yang kalian tau, aku tuh pernah punya kayak budidaya lele gitu di atas Itu tuh udah bareng sama kayak tanaman-tanaman kayak gitu Cuman jujur aja itu udah gak keurus guys Dan salah satu lelenya itu aku masukin ke dalam kolam kura-kura aku guys ya Itu adalah ikan yang terbesar juga disana, salah satu ikan terbesar disana Nah aku niatnya mau coba buat ambil satu ikan lele Dan aku masukin ke sini, satu atau dua lah dan aku masukin ke sini Ini kita nyalain dulu aja lampunya ya guys ya Oke ini dia guys ya, jadi kita bakal masukin ke sini Dan ini juga kalo kita liat-liat tanknya udah jernih guys Kemarin tuh sempet cloudy-claudi gitu Seperti yang aku udah bilang di video sebelumnya aku pake ini guys nih ya Ini pake azul-claudi triton Ini dalam hitungan jam guys, 2-3 jam ini langsung jernih ya Dengan hati ragi aku ini apaan ya, cairan apaan guys ya Pokoknya kalo misalnya temen-temen punya masalah kayak cloudy-claudi Terusnya kayak ber-apa ya, putih-putih gitu Aku harus dikasih ini aja guys Setelah hitungan jam tuh udah bener-bener menghilang gitu guys ya Si cloudy-claudinya Nah sekarang sebelum kita mulai, aku juga mau coba buat pakein lampu UV guys Karena disini tuh suka ada lumut ya Dan aku tuh suka males buat bersihin lumut Jadi aku tuh bakal coba buat pake lampu UV dulu guys ya Sama dengan di tank yang belakang Jadi yang belakang juga sebenernya aku tuh pake lampu UV Nah ini aku pake merknya yang Ini enak banget, karena dia ada otomatisnya gitu loh guys Jadi gak selamanya nyala tuh ada 4 jam sekali, ada 6 jam sekali Langsung aja ya buat masukin ke dalam sini Jadi masukinnya tuh ini juga gampang sih Nah sebelum di cek kita coba nyalain lagi sih ya Si lampunya nyala atau enggak Karena belum aku cek ini Baru sampai banget tadi dari WJ Oh tuh nyala guys Nah ini dia Ini lampunya Sekecil ini berlampunya ya Tapi ini sangat berguna guys Dan lampu ini tuh gak boleh langsung dimasukin air Dan dilihat sama ikan Dan dilihat dengan mata kita telanjang gitu tuh gak boleh guys ya Soalnya kalo misalnya terlihat seperti itu Itu tuh akan berbahaya Jadi kayaknya mata ini bisa bentak lah Bisa merah lah, bisa apalah Jadi gak boleh langsung Makanya ini harus ada chambernya sendiri Kayak gini, supaya ikannya sama kita ya Sebagai orang yang punya dan ngeliat itu tuh tidak berbahaya Dagingnya begitu ya Oke, sekarang mau masukin aja Sip, seperti ini Dan udah, langsung aja masukin deh Di belakang sana guys Ini tempatnya aku bakal tempatin di belakang situ Biar gak terlalu terlihat juga Ini aku juga masuk ke lampu ini Lampu dari Maibin Dan ternyata wangannya disukin juga gitu ya Kita coba bawa langsung di tangkap dulu Oke, sip Kita mau masukin aja ya guys ya Buat masukinnya Jadi udah nyala Dan ini juga Masalah aku coba buat nyalain mesinnya Jadi mesinnya juga harus kita nyalain guys Supaya nanti airnya masuk ke mesin Ini agak berantakan Mungkin nanti bakal aku telah rapih Nah ini ada pilih nih Bisa 4 jam, bisa 6 jam Kita pilih Bisa Ini 10 jam kali ya 4, 6 ya Ini 4, ini 6 Kayaknya aku bakal 6 jam aja dulu Karena ini baru masuk Jadi seperti ini guys ya Tidak terlalu terlihat guys Tapi sebenernya ini lampunya nyala Dan ini tuh mesinnya juga nyala Tuh, kalau kita pegang ini ada aliran tuh guys ya Keliatannya tangan aku tuh Kayak ter-tekan Ini bakal oke Sip guys, jadi kayak gitu ya Ini untuk upgrade-nya dulu Supaya lebih jernih Dan sekarang kita langsung coba ke atas Kita langsung cek kira-kira Kayaknya lele-nya tuh ada atau enggak guys ya Tapi nanti kayaknya Kita bakal kasih makannya malam-malam sih Supaya lebih maksimal lagi Karena aku yakin banget Jadi video bakal nantul Jadi kalo malam-malam Mungkin akan lebih bagus guys ya Kalo misalnya di video Yaudah sekarang kita Tangkap aja dulu lele-nya ya Buat nanti malam ya Nanti malam kita bakal Kajak kasih makan Kira-kira kita guys Let's go Guys, sebelum kita ke atas Aku mau ngasih liat temen-temen Karena yang aku ngasih di kolam ya Biasanya dia tuh gampang banget Buat kita Kayak Panci Nggak dikasih makanan Kayak gini nih Nanti dia bakal keluar Karena ini memang laleng Harun dominati ya Biasanya Dia bakal keluar Biasanya Geleran dicari nggak ada kan Ini kenapa dia tuh arah warnanya Makan nggak dia? Makan Makan Makannya apa biasanya? Udang Udang-udangan gitu? Ya ampun Itu kayak sakit Kalo dikasih ini mah nggak mau dia Tarek? Tarek nggak mau Tarek nggak makan Aroh warnanya jarang Biasanya makannya Udang-udang Udang Ini kok geleran dicari nggak ada ya Ya ampun Tapi masih ada kan di sengar lele itu kan? Banyak Udang-udang 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 Udang Geleran dicari nggak ada Nggak dicari Dia terus-terusan ada Nggak keluar asli Udang-udang Udang-dang Udang-dang Udang 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 ini dia kasih makan tuh guys itu ada disini sebenernya ya oh dua? enggak ada banyak airnya bau banget pernah makan ikan ada yang dimakan sama temennya sendiri guys oh pantesan bau banget yang gini matil itu sih matil sih udah kita langkap yang lain aja ih harusnya pakai ember gak sih kita say ambil dulu guys oh iya ini kita lupa ya yang ini tuh sebenernya yang ini mah ya ini ya guys matil tapi gimana sih ini kok ada yang lebih lama tapi masih kecil ya atau dia beranak ya woi guys bisa jadi dia beranak loh kita ambil agak gitu ya guys yang paling gede udah kita masukin ke ini ke kolam itu yang paling gede tuh masih ada ya ternyata ya tulangnya tuh dia saling matang nanti kasih makan disini dia juga tiap hari ya ini susah ya tadi gilirannya ini aja nah ini dia eh bolong nah ini dia guys kita masukin ya kita pakai dua ekor aja beda banget sama yang di kolam gila yang di kolamnya sejak terang ini mah kurus banget guys ya udah kita langsung aja ke bawah lagi yuk nih ya guys ya jadi ini ada dua ekor kita kayaknya taruh dua aja disini hello wii hello wii enggak enak enggak dia tidak peduli guys ternyata ya ini beneran lu ikan lele yang disini ada ke mana ya bentar lah kecil langsung ini ikan lele gak banget tau ini jujur sih kayaknya ini anaknya deh guys gak mungkin lu gak pernah ada yang sekecil ini bro asli sekalipun gak ada yang sekecil ini tapi emang memungkinkan guys buat ikan lele beranak di dalam bak seperti itu buat temen-temen yang ngerti bisa tulis di kolom komentar ya kalau misalnya memang memungkinkan berarti ini lele keren sih kita sudah bisa berternak lele walaupun tidak diurus guys ya karena ini kita bakal kasih makannya malem-malem jadi kita bakal masukin dulu aja dia akan masuk lebar aku mungkin sekecil ini kita kasih makan ini aja ya udah dikasih makan dikasih makan cuman dia gak mau makan kayak itu apa? kayak gak banyak gitu gak kayak si itu sedikit gitu makannya ya yaudah ini hal yang kecil kita kasih makan dia aja kita makan cuman kotor lagi tempat ini nah berteman ya sama dia mah enggak guys gak dimakan udah sederah ekspansif kayak samat kayak si itu samat bumbu beda ya bumbu beda banget ya guys dia gak makan guys ini kayaknya kalo misalnya telup gak makan ya nanti ujung-ujungnya sama kita bakal dikasih juga ke ikan pokoknya nih isi ikan lain ini bakal kita kasih ke ikan piranha juga guys kayaknya ya kita lagi isi air guys seterusnya dia bakal kita taruh disini dulu aja dan nanti malem kalau misalnya sudah waktunya tiba ya dan dia sudah disikan piranha ini udah enak dipandang kita bakal masukinnya ke ikan piranha oke jadi gue nanti malem aja nanti langsung aja kasih ikan piranha guys oke sekarang udah malem-malem dan sekarang waktunya kita kasih makan ikan ini pak ya guys ya nah sebelum kita kasih makan piranha kayaknya kita bakal kasih makan ini dulu nih ini kita ada ikan baru itu kayak dihajar ya gini gara-gara telah makan ya gitu ya kalau kita kasih makan bentar dihajar gitu ya ya semoga dengan kita kasih makan ini udah tidak dihajar lagi deh yuk coba sama aja buka yuk nih ikan lara yang kita beli 30 ribu tadi guys langsung aja buka ya ini ikan lara nya kalau masih ada berlebih kita simpen aja kita piara ikan lara nya guys jadi coba setok-setok sedikit ya 30 ribu tadi dikit banget loh guys kayak dikitan yang ini dari yang kemarin ya nah ya salah gitu ya kayaknya salah ngambil deh ini gak 30 ribu bener gini 30 ribu sedikit ini guys cuman kok kayak banyakan yang kemarin ya dikit pisan guys parah salah ambil kayaknya kita deh tadi projeknya kita segini yuk langsung aja kasih makan yuk nah kita langsung aja fokusnya dia kita kasih makan gajah kita kasih makannya dikit-dikit langsung ya tapi siang baru gimana dia mau makan gak tuh bisa dihajar gitu tuh oh gila bener-bener guys yuk kita kasih makan ya kasih makan bener-bener kayak yang teratur jadi jangan sampai cobi nah itu gak makan ya ini gak makan guys yang baru guys gara-gara dihajar kayaknya deh jadi males dia makannya kepikiran keras oh ya Allah kurang salah naon sedangkan aku ketian mah bener ya dihajar ya mulutnya juga cowak ya iya kan mulutnya kata aku cowak guys dihajar ya makan gak dia makan gak ya enggak ya tapi ya biasanya lain makan tapi dia gak mau kok gara-gara air gitu ya jadi kuyung gitu gak keluar di air dia itu kayak gigit-gigit gitu sih tapi semoga dia cepet regenerasi ya biasanya ikan kayak gitu tuh jadi mokok makan jadi meninggoy gitu loh kalau misalnya mokok makan ya semoga gak meninggoy guys kita kasih makan dikit lagi ya sudah berani ya apa masih jadi besok berarti masih ada yang nyemput-nyemput masih ikan lalem biasa lah ya kita refluxin guys bener ya si ikan itu gak mau makan guys predator juga padahal lihat tuh si siapa namanya pasti aku lupa deh guys nama ikannya aduh kemarin cakep banget ya mulutnya kacangnya aduh mulutnya ada cowak gitu guys tapi lagi ya si tokbah sih yang lumayan bagus ya disini ya aku mau nambah ikan lagi tapi nanti aja guys ya di video-video selanjutnya aja kita tambahin si si belum mau makan ya dia doang yang belum mau makan ya iya belum mau makan ya stress liatnya guys ini kita coba buat kasih makan telan ha juga ya sedikit ya kita pemanasan nih pakai ikan lalem juga si 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 kita pemanasan nih pakai ikan lalem ini di bismillah 1 2 3 waaah gak dimakan lagi ya gak dimakan ya kenapa ya gak dimakan guys oh enggak guys gak dimakan loh ya gak dimakan ya aneh banget aneh banget guys mereka gak liat itu gimana gak makan ya malah ya udah lah kalau mau makan tuh mau di mana lagi kita mau nonton aja kasih lele yang besar ya guys sebuah lele yang pertama dia mau makan ya udah beli lihat kan yang tadi apa tuh puyuh ya ini puyuh ini kayaknya gak dimakan ya oh kan gak dimakan wih lele jadi albino iya kan bisa berubah warna nih jadi lele ini bisa berubah warna guys aku juga gak ngerti ini kenapa ya lele sampuryang ini guys kita buang aja airnya ya biar gak berat terima kasih ya guys ya caranya kita masuk kiri disini guys kira-kira di cerahnya mau gak ya kalau lele jadi kecil aja gak dimakan tinggal 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 kita coba langsung dulu ya harusnya dimakan dah memang udah makanan dia gitu guys coba ya aku kayak penakut gitu oke kita masuk kiri lele ya dimakan atau tidak guys kira-kira ya cuma di diemin doang sih padahal udah gege ngeri gitu ya matanya merah gitu loh pikiran hatu berliatannya kayak ngeri dikasihkan lele ciut kan aneh guys antepin deh antepin biarin biarin betul sumpah aku sebel banget sih guys buat ikan penasang kayak gini sih emang akhirnya udah jernih gitu loh jadi kayak udah gak butuk gak gimana udah cakep malah ini gak mau makan guys padahal kan kita nyata juga buat nasi makan dia gitu loh masa sih gak mau makan kalau ngumpul diliatin eh eh mau ngumpul diliatin kayak itu siapa itu siapa kayak gitu guys sumpah agak sebel sebenernya masuk konten nih gak masuk konten nih aduh lihat guys kita lihat kan lele cuman bener-bener cuman di diemin doang aduh lah kagok lah kita kasih aja langsung yang gede loh guys yang kecil aja gak dimakan deh sepuluh lagi yang gede ya yakin sih ini gak akan langsung dimakan sih piranha apa itu takut banget parah tuh takut sama lele guys kita lihat reasinya ya apa yang makan di rumah wah lelenya malah mendominasi guys gila lelenya malah mendominasi bro iya piranha nya malah ketakutan sama ikan lele ya aneh banget cek tuh 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 takut dia gila bro wah gimana ini pecunda wah adekan lele ikutannya dimakan malah ketakutan guys ya bener ya ini piranha ya wah aku agak nyesel nih biara piranha kalau misalnya piranha nya setidak menarik ini guys dikasih belut kemarin tiba-tiba ilah tuh ya kalau belut ya tapi kasih kamera gak dimakan dikasihkan nane sekarang gak dimakan malah ikan nane yang mau makan anaknya guys terlihatannya ya ini lele nya sebenernya warnanya jadi bagus ya maksudnya jadi aneh dibule ya oh ya dibule guys warnanya aneh gak ngerti juga deh dia kenapa tuh bisa seperti itu ya dikasih mungkin gak tuh ya karena biasanya sebenernya yang masih gak mau makan guys ternyata gila cewe banget kita nih ya udah sih mau gimana aja sih kalau bisa jadi apa-apa ya kita mungkin bakal lihat besok kali ya biasanya kalau busa kali ya gak sih kayaknya besok sih besok pagi padahal kita udah sengaja malam-malam biar dia bisa makannya tapi gak jelas kalau di kamera kalau di kamera kalau malam ya kalau di kamera kalau malam ya ketara banget ngajak kayak gitu tapi ternyata lihat rehasinya ya sama ikan lele yang kecil pun yang sekecil ini ya kita akut guys gak ngerti lagi daku ya padahal ini udah lumayan lama kalau disini udah sebulan emang ada kayaknya si piranghanya tapi ini masih belum adaptasi ya buat temen-temen nih yang tau kira-kira si piranghanya seperti nakut itu guys kenapa gak adaptasi-adaptasi juga ya si piranghanya ini sebelum di bawah komentar ya guys ya sip oke jadi kayak gitulah nanti bahawa ke videonya lagi guys kalau kesana ada reaksi kalau enggak si piranghanya tuh bakal kita filmin lagi besok deh oke oke guys tadi aku ngeliatnya dia gigit sedikit ikan lele bisa keliatan ya kayak kegigit di bagian siripnya tapi sepertinya nih ikan lele kita bunuh dulu guys harus kita kial dulu ya heee waduh bener-bener ya kalau ini sepertinya kan piranghanya memang agak heee kenapa dia masuk aduh ah kan dit liat-liat baru beli ayo dit liat-liat baru beli dit tuh guys liat guys sekiranya gak sengaja masuk bolong tau kan sekarang kenapa ada bolongnya tiga-tiganya baru beli ini heee oke guys dapat ya ini kita kial dulu aja guys kalau gak yang kecil juga biarnya yang kecil dulu lah kita kial juga deh ini memang dia tuh gak bisa bergerak guys ini piranghanya pirangha cupu guys tapi gak sengaja ketangkep pirangha mau langsung bolong ya mana sih ini wih wah dia bersembunyi guys di balik pirangha-pirangha ganas mana dia ya oh itu dia mana sih ini pojokan sana ini pintar nih coba oh ada itu keluar-keluar oh pinter ya ya pinter guys gak ada yang dapat ya yaudahlah mau gak dapat gimana ya ini ngapa sih redna oke ayo udah paling bener jadi tukang kura-kura sih ya jangan tukang ikan lah besar kia-kia terbecus nah guys ini udah cip ya oke yaudah ini kita matiin dulu aja guys ya gak harus videonya matiin aja masalah videonya dan gue bakal matiin dulu dan dan artinya matiin kita masuk videonya guys oke guys jadi sekarang udah dimatiin aja ikan lalainya ya guys ya dan kalo menurut aku sih udah dimati eh mati gak sih dia eh Hidup kayaknya, bro. Yang gede mah udah nge-gede. Yang gede ya. Iya, iya udah nge-gede udah nge-gede, guys. Eh, masih ada gerakan, tapi. Kita ngel-gede, kita ambil aja yang gede. Yang gede ini udah meninggal. Kita langsung aja buat kasih abis ya. Biasanya kalau piraha, kalau udah yang meninggal, yang sakit, yang kayak udah lemah, dia mau makan biasanya. Kalian lihat abis ya. Kalau ini ikan lele kayak gini nih. Coba lihat, guys. Sekarang ada lakukan. Selalu saya sih dimakan. Kalau ini ikan lele ya. Ikan lele ini kan kayak sesuatu yang sering kita kasih juga ke mereka sebenarnya. Jadi ya untuk makan makanan yang kayak asingan buat mereka, terus sih mereka makan, guys. Coba, masih lagi kalian lihat lagi ya. Akhirnya sih mereka makan. Oh, tuh, tuh, tuh. Udah ada yang gigit tuh. Udah mulai ada yang gigit tuh, guys. Kecil ya. Lihatnya dinggit sedikit, nanti gigit-gigit. Tuh, tuh, tuh. Bisa ada satu ekor dulu yang kayak balakan lah ya. Kalau sudah, mak. Balakan dulu se-ekor. Oke. Oke, jadi kita lihat lagi ya. Lebih detail, guys. Lihat lagi. Tuh, mereka sudah mulai berkerumun ya. Tapi kalau misalnya ada gerakan tewa-tiba, ya misalnya kamera nih. Kameranya gerak tiba-tiba sedikit gitu. Dia langsung kamu kan. Iya, jadi setelan-pelan gitu gerakan aja. Ini bisa. Sekarang nih, guys. Mau ada yang gigit. Harus ada sekor dulu yang gigit sih. Sekor gigit, biasanya tuh, biasanya katanya ya. Yang gigit tuh alpanya, biasanya. Jadi, mereka juga kan punya kayak pemimpinnya gitu loh, bro. Disini tuh ada pemimpinnya sebenernya. Pemimpinnya biasanya, pemimpinnya. Jadi, dimakan sama dia. Baru hal-hal itu ikut makan. Berarti pemimpinnya pengecut gitu, kan. Tuh, tuh, tuh. Mulai gigit, guys. Mulai ada yang gigitkan. Oh, lihat, guys. Gigit-gigitnya langsung bolong gitu loh. Eh, hijau ya. Udah, lihat-lihat deh. Biasanya kalau udah ada yang gigit, mereka langsung gigit-gigit aja. Wah, guys. Pasti hidup. Eh, cuman ke lele-nya. Kayak sekarang tinggi. Masih bolongnya. Masih bolong. Harus. Asli sih, emang ngeri sih. Oke, guys. Sekarang ke lele-nya, dodenya ada di depan kita ya. Dan kemungkinan kalau di depan kita dia agak segan. Ngambilnya, gitu lah. Si Kenan Hamad. Kalau malu gitu loh, guys. Dia malu sama kita. Malu, ngelengah sama kamera. Tapi kelihatannya ini bolong-ngelenggit. Langsung bolong, masih dingit sama mereka tuh. Lihat, ya. Cuman gara-gara sekali cabikan doang tadi. Gerr. Eh, udah langsung gitu. Tadi refleks sih. Si ikan lele-nya kabur. Kalau si ikan lele-nya kabur tuh langsung digerogotin. Padahal dia belum kasih makan loh ya hari ini. Tapi, emang apa. Gaya sedikit ya makannya, guys. Mereka masih aja muter-muter, guys. Lu puasa Arapak tadi, ya? Apa? Kalau bener sih, mau idulah, ya? Di puasa-puasanya, guys. Mereka lagi tidak mau makan ya. Tapi tadi ada yang batal. Masih luarnya yang gigit-gigit, bro. Semuanya satu doang, tadi doang tuh. Ah, ini bener-bener, ya? Agak gemes, sebenernya, guys. Aku ngeleng-ganya. Mungkin harus kita nahin, kalian sih. Kan le-nya di rumunan. Tapi ada tangan aku masuk aja, jadi udah takut tuh. Kayaknya udah takut, guys. Kalau ada tangan aku masuknya, kan le-nya kayak takut. Takut, ya? Kalau ada tangan aku masuknya, takut. Kuih, ya. Kita sudah masuk ke rumunan kerahalbi. Karena le-nya, menurutnya terlalu pojok, ya? Kayaknya harus pas banget, gitu loh. Di tengah-tengah di kerumunan mereka baru mereka mau makan. Parah sih, ini kayak semanja itu, guys. Tidak mau, dia. Ya? Gila sih, parah, sih. Aduh, bentar ya, guys, ya? Di sekitar 30 detik lain, kita lihat. Kalau misalnya emang ada reaksi, yaudah. Kita tinggalin aja lah. Besok kita lihat lagi, guys. Kira-kira gimana. Tapi aku yakin, sih. Ini emang dikit-dikit dimakan, bro. Kayak yang pagi aja, ya? Pagi-pagi ngabih. Pagi juga paling, ya, bisa dikit lah. Mungkin ke tulangnya, kayak gitu. Soalnya kalau temen-temen lihat juga, di tiran satu susah mulus, gitu loh. Jadi dia emang kadang-kadang tuh pelu lapar atau gimana, kali ya? Suka kemiliin temennya juga, ya? Masih, ya, dah. Tuh, kayak ini di sobek. Tuh, kan? Tuh, sobek. Sedikit. Ini dari sobek. Ya, kayaknya kayak gitu, guys. Oke lah, jadi mungkin kayak gitu ya. Kayak sih, untuk hari ini, ya? Nggak akan dimakan juga. Sepertinya udah kita akalin ke mati juga, tetep. Mereka makannya cuma dikit-dikit. Mungkin besok mau aku videoin lagi. Dan kita lihat, kira-kira ikan lainnya bakal sisa kayak gimana, guys. Oke? Guys, sumpah ini piranha rese banget, guys. Ini aku belum apa-apa, ya? Dan aku juga lagi mau evakuasi, nih. Jadi kita evakuasi, guys, yang tadi, ya? Siapa sih namanya tadi tuh? Aduh, apa ya nama spesiesnya? Bukan Oscar, aku agak lupa, guys. Pokoknya luka tadi, ya? Yang ini, nih. Kita bakal coba buat evakuasi dulu. Dan nih, aku kasih lihat ke temen-temen, ya. Si Piranhai, guys, ya? Nih, kita lihat dari jauh. Lihat, guys. Tuh. Ditinggal bentar, padahal ini. Belum 5 menit, loh, ini. Lihat, udah pada dimakan gitu, guys. Pada bolong. Karena baru bentar, loh. Tadi nggak mau. Giliran aku pergi, dimakan sama dia, guys, ya? Tuh. Kalau ada kita, nggak mau di-adit. Tapi asli sih, ini di kamera bagus, sih, guys. Ternyata lampu ini kalau di kamera bagus. Kalau di aslinya, emang hijau, sih. Kalau di kamera, warnanya emang jadi kayak natural, gitu, guys. Bagus. Bener, ya? Tuh. Udah, ya? Kalau kita kesini, nggak dimakan lagi, guys. Gila sih, memang dia. Menyebalkan, nih, ya? Ini ada daging-daging, nih. Filet-filet, ya, guys, ya? Ini sudah dicacah sama mereka. Yaudah, ini langsung aja kita iniin dulu aja, deh, dit. Ini kayaknya dihajar, deh. Sama kita malah dievakuasi aja dulu, guys. Kita pindahin ke tempat cana, ya? Jadi cananya tuh ada cana bulcera, guys. Sama kita dipindahin aja dulu. Kasian, tuh. Dihajar sama Oscar, kali, ya? Kalau kita lihat-lihat, emang agak-agak ini, sih, guys. Menyebalkan, sih. Agak susah pasti ngambilnya, dit. Oh, dapet nih, dapet. Ini mah dapet-dapet. Nggak dinaikin. Eh, dapet pikok bas. Eh, malasih, ya? Taduh menang, guys. Yaudah, biarin deh. Udah, yang penting dapet dua-duanya. Si pikok bas langsung basah, nih, pasti, nih. Aduh, aku agak lupa nama ikannya apa, ya? Kemarin aku tahu, dah. Ini, guys, ikannya, ya? Ngeri, sih, sebenarnya ikannya bagus. Cuman, ya, terbuli aja gara-gara ini. Jangan, jangan diambil, nanti berdarah, nanti. Ditaruh aja di sini. Langsung aja. Langsung aja, dua-duanya taruh aja. Dua-duanya taruh aja. Nanti diambil lagi pikok basnya. Takutnya dia gigit, guys. Soalnya mulutnya kayak gue liat tiger fish, tuh. Udah, itu nyaman balikin lagi. Kemana sih, man. Oh, kan. Pikok basnya balikin lagi, guys. Oke, kita masukin, ya? Ini kita bakal coba kasih obat kuning, guys. Ya, akriflavin, ya, buat Tia. Aku ambil dulu akriflavinnya, bentar, guys. Oke, jadi ini tank yang kemarin kita pakai pulcra. Kita langsung pindahin pulcernya ke sini, guys, ya. Kita balikin lagi ke tempat asalnya. Aku baru ingat namanya itu odopike, guys. Odopike. Nah, kita langsung aja masukin akriflavin. Sebenarnya ada dosisnya sih. Tapi ini kita, tuh, ya. Kita kasih aja. Ini tuh yang jadi air kuning gitu. Biasanya ini kayak obat jamur, obat apa gitu. Soalnya kalau luka begini, ya kemungkinan tuh, tuh. Tunggu, guys. Digigit, ini emang fiksi. Kemungkinan tuh dia lama-lama tuh berjamur gitu, Dit. Kayak ada jamurnya, ada nyinyang. Makanya kita kasih obat aja dulu. Biarin lah. Yang kayak di si abang itu, bukan sih? Ha-ha. Obat itu sama. Itu emang obat segala obat itu. Yaudah, masukin aja, Dit. Masukin deh. Ya, guys, ya. Kita coba masukin ya. Bismillah. Semoga dia masih selamat ya. Tapi kayaknya selamat sih. Cuman ya dia males makan aja, guys. Tuh. Udah. Ih, bagus sih. Bagus sih, di sini. Bagus, guys. Sayang aja dia. Minus. Ada dua aja ya. Aduh, sayangnya dia. Aduh, kayak asli. Tuh kayak kecabik gitu, guys. Sembuh sih, justru. Ini sembuh sih. Cuman kayaknya bisa dua minggu, tiga minggu. Mungkin atau sebulan kali. Kita terus ini, guys. Baru sembuh total. Ya, sekalian ngegedein dia kali ya. Biar dia siap masukin sana lagi ya. Soalnya kalau kita lihat-lihat ini sebenarnya emang ukurannya paling kecil ya. Jauh lebih kecil, guys. Walaupun ukuran yang lainnya itu kayak mulutnya itu gak ada yang bisa makan dia. Tapi ganggu mah tetap bisa. Udah kali ya. Baru lagi. Oh, udah kecil baru. Jadi ya terbuli. Tutup, lih. Bisa lompat, guys. Sip. Sampai kita coba kasih lampu dulu. Lampunya kita iniin. Udah itu udah dipasihin dah sama orang, be. Sip. Tinggal lampunya coba kesini. Maaf, Dit. Kalian. Nah, ini guys. Sebenarnya ilang sendiri sini. Eh, cantik. Sebenarnya bagus ya taruh sini ya. Aduh, guys. Dibanding cana mau kesini ya. Taruh sini. Ya, siap lah. Yaudah, ini jadi kita taruh sini aja lo guys ya. Sip lah, guys. Jadi besok kita bakal videoin lagi ya. Sekali lagi buat piranha yang bener-bener Picasso belen itu. Besok kita bakal videoin. Kita lihat kira-kira lelainnya bakal kayak gimana, guys. Guys, jadi ini udah kebesokan harinya. Dan bisa dilihat di sini, guys. Ini bekas cercahannya nih, guys. Tuh, jadi si ikan lelainnya tinggal segini lagi. Yang kecil juga tinggal sisa palahnya doang. Sama ini ada daging-daging. Ini udah diberesin tadi sama Adit. Jadi aku gak akan masukin lagi ya, guys. Karena gue leh. Berarti ini si ikan piranha udah makan. Makan ini juga, guys. Jadi ini. Sebenarnya gak langsung busuk. Jadi pagi-pagi dia makan juga nih. Makanya hari ini udah gak aku kasih makan lagi. Cuman ya, gitu lah, guys. Ikan piranha ini memang karakternya pemalu. Jadi kalau misalnya kita liatin, malah dia gak mau makan. Ketika dia kita tinggal, dia tetap jadi predator. Seperti layaknya predator ya, guys. Yaudah, jadi mungkin kayak gitu aja, guys. Video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan di-share ke teman-teman kalian yang suka sama hewan-hewan, guys. Aku ikhlas pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Bye-bye. Thank you, guys.